Viral Cinta Laura dan Indah Gi dikecam netizen gara-gara sentil soal menghafal Al-Quran, kini trending. Baru-baru ini, Cinta Laura dan Indah Gi dikecam netizen gara-gara sentil soal menghafal Al-Quran. Tak pelak, nama keduanya pun langsung trending di Twitter. Nama Indah Gi dan Cinta Laura mendadak trending di X, Twitter, Sabtu, 6 April 2024. Mereka menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini tak lain karena keduanya membahas soal agama Islam. Ternyata, banyak netizen yang mengecam Cinta Laura dan Indah Gunawan atau Indah Gi yang berbincang soal budaya menghafal dalam belajar agama Islam. Momen yang merupakan petikan perbincangan di tayangan YouTube The Indah G-Show ini diunggah 31 Maret 2024. Kehebohan itu berawal dari keduanya yang membahas soal budaya pendidikan di Indonesia yang berfokus pada hafalan. Kemudian perbincangan merambat kebudaya menghafal. Dalam video tersebut, Indah Gi menyayangkan pembelajaran Al-Quran yang berfokus menghafal tanpa mengetahui tafsirannya. Lantas, dia berpendapat bahwa kurangnya pemahaman soal Al-Quran yang sudah orang hafalkan. Baginya, ini dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah mudah disetir oleh orang lain. Di sekolah negeri mereka ada pelajaran agama kan? Kalian harus menghafal ayat-ayat Al-Quran, kata demi kata. Maka dari itu, oh my God, ini bakal terdengar kurang ajar, jadi mereka lebih bisa diatur-atur, tapi mereka nggak tahu cara berperilaku demi kebaikan diri mereka. Jelas Indah Gigi. Cinta Laura kemudian menyetujui adanya penekanan dari pentingnya memahami isi hafalan. Dia menyarankan untuk mempelajari ayat Al-Quran dalam bahasa Indonesia, atau jika perlu, langsung dari bahasa Arabnya. Buat kalian yang Muslim, kalau lo mau belajar tentang Islam, please lakuin ya. Tapi saran gue adalah, kalau tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, ya belajar bahasa Arab, saran cinta Laura. Dia mengungkap metode belajar menggunakan bahasa penutur memudahkan dapat membantu untuk memahami makna ayat. Belajarlah bahasa Arab, kemudian hafalin Al-Quran dalam bahasa Arab. Setelah lo mengerti setelah lo udah pelajarin bahasanya, karena dengan begitu lo juga bisa mengerti ayat suci dalam bentuk aslinya, jelasnya. Video perbincangan cinta dan indah ini pun kemudian mendapat komentar beragam dari netizen DSS. Bahkan, nama mereka trending DSS. Nama indah J malah di posisi teratas.